Merhaban Ahlatul Wajid Al-Imam Ibn Al-Qayyim menulis kitab berjudul Madarijus Salikin Kitab ini beliau tulis hanya membahas ayat di surat fatihah Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Tapi diuraikan secara luas hampir mencapai 900 lembar Hanya bahas iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang dilahirkan tahun 691 Hijriah Wafat pada tahun 751 Hijriah Disitu ada bab namanya babul fana wal istigrok Ada satu bab namanya bab fana Bab istigrok Fana artinya mereka sudah melebur Wujudnya wujuduhu ka'adamihi Dia ada secara fisik di dunia Tapi ruhanianya itu sudah tidak di dunia Sehingga yang dia ucapkan itu tidak sadar Makanya ilmu seperti ini menyatunya ruh Dengan jasad Ruhnya Allah menyatu dengan ruhnya makhluk Itu ucapan dari seorang yang sudah sampai ke tahapan fana Apa yang dia ucapkan sudah ia tidak sadari Karena begitu hebatnya istigoma dan mujahada dan riadah Riadah ini adalah kesungguhan mereka untuk menaklukkan nafsu mereka Maka sampailah ke tahapan sucinya rohani mereka Disitu terkoneksi dengan Allah Hilang kesadaran Hilang kesadaran akal Karena rohaninya yang bermain Bukan akalnya yang bermain Sehingga yang diucapkan itu Tidak layak kita mengikutinya Walaupun mereka selevel wali-wali besar Diakui oleh ulama Abu Yazid al-Bustami itu Disebutkan sendiri oleh Al-Imam al-Zahabi Seorang pakar hadis dan sejarah Islam Yang lahir pada tahun 673 Hijriah Di dalam kitab Apa julukannya Abu Yazid al-Bustami Sultanul Arifin Rajanya orang-orang yang mengenal Allah Tapi ajarannya tentang wahdatul wujud Bagi orang-orang awam seperti kita Seperti saya juga termasuk Itu tidak boleh masuk ke wilayah itu Nanti kita tidak mampu Bisa merusak urat-urat di otak kita Atau nanti salah memahami Ajaran Islam yang subtansial Yang paling terpenting Yang Nabi sampaikan kepada kita Terima kasih telah menonton!